Feng Shui adalah topik paling populer yang membuat orang sulit membedakan antara keyakinan luar biasa dan sains Feng Shui diciptakan berdasarkan prinsip Taoisme setidaknya 3000 tahun yang lalu di Tiongkok Hal ini diakini sebagai sistem teori yang rumit yang dibuktikan dengan sejumlah besar observasi dan praktek Dalam beberapa buku dipelajari karena sebuah fenomena misterius bahwa banyak orang yang lahir di desa kuno Hongchun di Tiongkok Akhirnya menjadi jenderal atau kaisar Para ahli yang mempelajari lokasi desa tersebut membuat hipotesis bahwa gunung dan sungai sangat berkorelasi dengan fenomena tersebut Belakangan banyak bidang ilmu seperti astrologi dan geografi Meskipun unsur sains lebih banyak, orang lebih cenderung meyakini teori keyakinan ini Misalnya, lima unsur yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah Dalam teori ini adalah yang paling mendasar di dunia Dan mereka menciptakan atau menghilangkan satu sama lain Dahulu, orang yang haus di malam hari meletakkan pedang di atas mangkuk dan di pagi hari akan ada air Mereka sangat yakin logam akan menghasilkan air Namun, masyarakat saat ini mengetahui hal tersebut hanya karena uap air terkonsentrasi pada logam terutama pada malam yang dingin Dalam hal ini, Feng Shui tidak lain hanyalah ilmu semu atau tahayul dan didefinisikan seperti itu saat ini Faktanya, pengamatan terhadap sejumlah besar geografi Tiongkok membantu para sarjana kemudian membangun Feng Shui Dan memungkinkan mereka membuat banyak hipotesis serta memilih bukti dari pengamatan untuk mendukung gagasan mereka Dalam bidang Feng Shui, banyak sekali aliran Feng Shui yang saling bertetangan Dan di dunia sekarang ini, orang-orang bisa mengklaim mereka sebagai master di sekolah yang tidak pernah diketahui orang Kemudian menghasilkan uang atas jasa mereka yang bisa mengubah nasib seseorang Perdagangan ini membuat banyak master menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan memberikan saran untuk mendesain dalam ruangan Singkatnya, Feng Shui jelas bukan ilmu pengetahuan, melainkan suatu bentuk seni dalam budaya timur Jika orang mengukur dan menguji kepalsuannya dengan menggunakan definisi sains saat ini Maka hal itu pasti merupakan pseudoscience dan tahayul Orang yang mempelajarinya merupakan bentuk kesenian tradisional yang telah diapresiasi dan diwariskan ribuan tahun Penciptaan ini meminjam banyak teori dari berbagai bidang yang membuatnya misterius dan mempesona Oke sobat, itu tadi penjelasan tentang Feng Shui, salah satu contoh pseudoscience yang berkembang di masyarakat Semoga bermanfaat